Syahbana Iskabin Syahyul terdakwa kasus kepemilikan 2,95 gram sabu-sabu dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jambi Jumat Pagi. Terdakwa dinilai Jaksa telah terbukti secara sah dan bersalah melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jaksa Penuntut Umum mengatakan tindakan Syahbana Iskabin Syahyul menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman telah melanggar hukum. Tidak hanya penjara, Syahbana Iskabin Syahyul juga dihukum membayar denda senilai 800 juta rupiah. Jika tidak dibayar maka diganti dengan kurungan penjara selama 4 bulan. Atas tuntutan Jaksa, terdakwa Syahbana Iskabin Syahyul akan mengajukan pembelaan pada sidang berikutnya. yang akan digelar pada Kamis 14 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Jambi.